Jelang hari ulang tahun ke-168 pekabaran Injil di Tanah Papua, Pulau Mansinam terus melakukan pembenahan. Demi kelancaran acara ini, pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Yohanis Momot pun meninjau sejumlah bangunan di Pulau Mansinam. Pasalnya, transformasi Mansinam saat ini telah mencapai 90%. Ia pun menilai Dinas PUPR Papua Barat telah bekerja keras dalam tempoh waktu kurang lebih 2 minggu untuk memugarkan Pulau Mansinam. Dan untuk melihat persiapan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Kresensia Wati dari Tribun Papua Barat. Silahkan rekan Kresensia. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa hari ini, Rabu 1 Februari 2023, sudah H-4 menuju hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-168 yang jatuh pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 mendatang. Nah, untuk meninjau persiapan sejauh apa di Pulau Mansinam, Pak Pelaksana Tugas, KADIS PUPR, Yhanis Mohd, dan juga Rombongan, terus memantau perkembangan pekerjaan, revitalisasi beberapa bangunan di sana, seperti dermaga feri yang sedang dilihat Tribuners, itu dermaga yang akan digunakan oleh para pengunjung nantinya. Dan itu adalah gambar yang berikutnya adalah Tugus Selamat Datang, yang semula plafonnya sudah boloh, kemudian dikerjakan dalam waktu dua minggu, plafonnya diganti, lantai keramik, ubin keramiknya yang sudah retak juga diganti, dan bisa dilihat spanduk ucapan selamat HUT PI yang ke-168 juga menyambut para pengunjung ketika tiba di Pulau Mansinam. Musim pekabaran Injil juga berbenah, dengan cat yang baru dipoles agar lebih bugar lagi, begitu pun juga di Gereja Sentrum, di depan halaman Gereja Sentrum itu akan menjadi pusat, selain pusat untuk perayaan HUT Pekabaran Injil nanti, maka sudah dibangun tenda-tenda, tenda-tenda yang akan digunakan. Begitupun dengan masyarakat Pulau Mansinam, bukan hanya pemerintah yang menyiapkan diri dengan segala fasilitasnya, masyarakat Pulau Mansinam juga ikut mempersiapkan diri dengan mulai membangun pondok-pondok jualan dari perbahan bambu, nantinya mereka akan dibantu tendanya dari Dinas PUPR, ada sekitar 60-an tenda yang disiapkan. Tempat-tempat di Pulau Mansinam yang awalnya catnya hanya satu warna, kali ini sudah di-cat warna-warni untuk lebih menarik perhatian pengunjung nantinya. Baik, rekan Ariska, kira-kira seperti itu, saya laporkan dari Manokwari, saya kembalikan. Baik, rekan Kresensiawati dari tribunpapuaparat.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!